Sebelum masuk videonya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan tombol like Sebagai bukti kalian mendukung channel Rehearing Terima kasih Halo guys, sebagainya channel gue Rehearing, I'm Heel Nah guys, kali ini gue mau unboxing guys Udah lama banget gue gak unboxing Tapi kali ini unboxingnya ya untuk 18 tahun ke atas ya Ya bisa lebih tepatnya 21 tahun ke atas guys Jadi ini barangnya, barang apa ya Ya kalau untuk anak kecil gak boleh lah ya Jadi yang nontonin video ini Kalau anak kecil kalian jangan ditiru dan jangan dibeli Oke, itu udah peringatan ya Oke, gue kedatangan barang baru guys dari mana ya? Nah guys, barangnya tuh Taraaa, barangnya ini adalah Jigo Jigo J, jadi disini tuh barang ini tuh masih baru banget guys Jadi jarang orang yang punya guys Kalian kebalik ya Jigo ini Nah, ini tuh sebuah pot guys Jadi waktu itu gue ngebahas juga kan pot ya Yang dari merek Famos ya Iya, merek Famos dan sekarang tuh gue ngebahas dari merek Jigo guys Nah, dari Jigo ini tuh buatan Chinan juga guys Jadi dia tuh mirip-mirip Modelnya mirip-mirip kalian pasti familiar lah dengan pot yang mirip-mirip kayak gini bentuknya ya Tapi gue lupa namanya guys apa Yang pasti ini tuh si kartitnya Gue kasih tau ya, ini kartitnya tuh kompatibel sama pot-pot yang lain guys Seperti jus, seperti apa aja Ya udahlah kalian pasti lebih tau ya Kalian komen aja di bawah Kalian kasih tau aja ke temen-temen kalian yang nonton ini Mirip-mirip apa Nanti gue kasih lihat lebih jelasnya ya Nanti gue jump in ya di dalamnya ya Oke, dan bukan ini aja guys Di sini gue ada liquid juga guys Di sini ada liquid juga Nah, ini tuh liquidnya khusus buat pot guys Jadi di sini tuh liquid saltnik Saltnikotin guys Jadi ini bukan liquid kayak liquid buat Fab ya Tapi ini buat yang pot guys Nah, ini saltnik ya Tapi ini gue bakal bahasnya di lain video ya guys Jadi bukan video kali ini Video kali ini gue bakal refill ini Dan satu lagi barang ada Bentar guys Gak bener ya guys Jadi ini ada barang lagi Ini kartitnya guys Nah, nanti gue bakal bahas dua barang ini Oke, oke, oke Oke, kita langsung aja langsung unboxing ini Gue juga belum tau unboxingnya Apa dalamnya ada apa aja Dan yang ini juga apaan sih Nah, ini kayak gini bentuknya ya Ini apaan sih Jadi kita langsung aja bahas ini Oke, kita lihat aja di bawah Oke Oke guys, ini tampak dekatnya ya Ini tampak dekatnya Meraknya Nah, mereknya tuh Gigoje Ini G ya guys ya Jadi C, I, G, G, O Ya kayak anak TK ya Ngajarin lagi ya Nah, disini tuh Pattern pot namanya Nah, bentuknya tuh Pasti kalian tau lah Mirip-mirip sama pot yang Yang udah ada beredar lah Tapi ini Sebenernya bukan tiruan ya guys ya Tapi ini dia emang Emang bentuknya sama ya Oke, kita lihat aja packagingnya Anda pagi Di pinggir sini Ada tulisan Gigojet Kit Include Nah, jadi di dalamnya tuh Udah ada card date-nya guys Jadi lebih ke Lebih tepatnya tuh Apa ya Disini ada tulisannya Ada baterainya Satu Sama Ini Udah di dalam ya Jadi baterainya gak bisa dipisah Ini keliatan gak sih Kalian Nah Terus ada disini Dua kali Gigoje pot Nah, ini tuh Dia dapet card date-nya dua Guys, kayaknya ya Jadi gak tau lah Ini dua kali itu apa Dan satu kali USB Charger Jadi udah ada Charger-nya Oke, kita lihat aja Tampak pinggirnya lagi Nah, disini Gue dapet Yang warnanya Black-red Jadi Si baterainya tuh Warnanya black-red Tapi keliatannya Kayaknya di luar Ini ya Warnanya Dan disini J-pot Capacity option-nya 0,7 mili Ada yang 1 mili juga Jadi maksudnya tuh Card lead-nya Si liquid-nya Ya guys 0,7 mili Oke, kita lihat Di belakangnya Di pinggirnya gak ada Ini petot ya guys Jadi Kita lihat aja Ini ada apa aja Nah, disini tuh Dia udah pake Keramik heading-nya Jadi Buat Nahan panas ya guys Jadi kalo kita pegang tuh Gak panas Dan Ya Cigo port Compatible with The 30H 15L 6W Jadi cuman 6W doang Terus No button Jadi cuman Ini gak ada Apa ya Gak ada button-nya guys Jadi kita firing-nya tuh Gak usah dipencet Tapi cuman Di sedot aja Jadi ini otomatik Smoking Ada apa lagi Ini ada Battery size-nya 40,8 x 9,8 x 50 mm Battery capacity-nya 350 mAh Ya kecil sih ya guys ya 350 mAh Tapi Kita juga bisa Beberapa kali sedot ya Kayaknya ini ya Ya lumayan lah Buat setengah hari ya Nah port size-nya tuh 15 x 6,9 x 30 Jadi kecil banget guys Gue juga belum pernah liat ya Jadi kita liat aja bareng-bareng ya Dan kramik setting-nya tuh 1,8 HOM Jadi Si kabelnya tuh Ukuran 1,8 HOM Ya Nah disini ada Biasa ada keterangan 21 tahun ke atas Ibu hamil gak boleh Terus Ini Ya inilah Udah lah gitu Terus kalian kalo mau misalkan Mau liat Juga disini resmi guys www.jigo.com Oke Nah kita langsung aja bahas Dalamnya Oh iya Kalian aja lah Sama ini ya Satu lagi ya Nah ini tuh Cardiff-nya guys Ini tuh cardiff-nya Jadi disini tuh Gue kasih liat aja Ini gue dapetnya Rasa lemon Dan disini tuh Ada 5 rasa guys Jadi kalo kalian misalkan Gak punya liquid-nya Kalian cukup aja Beli ini Harganya tuh Satunya Rp18.500 Tapi kalo kalian beli Satu strip Nah Kalo kalian beli satu strip Lebih murah guys Jadi kalo misalkan Harganya Ini Rp18.500 Kali 4 aja Rp74.000 Tapi kalo kalian Misalkan beli satu strip Lebih murah dari Rp74.000 Begitu guys Oke Nah ini cardiff-nya Kayak gini ya guys ya Dan Kalian kalo mau nanyain Bisa isi ulang Atau enggak Nah disini Kita dikasih Kayaknya guys Dikasih buat isi ulang Oke Kita langsung aja buka Dulu Si Jigo-nya dulu ya guys ya Oke Bukannya Kayaknya kayak gini Oh magnet guys Kayak handphone ini ya Keren juga ya Oke Tadah Keren ya Warnanya hitam Sama merah guys Oke Kita buka aja Di dalamnya ada apa Oh Oh iya Ini Kita dapet lagi guys Cardiff-nya dapet lagi Satu Dan ini Kabel USB Dan ini apa ya Oh panduannya guys Ini panduannya Oke Kita liat dulu Oh push Nah ini Oh Iya guys Kita dapet cardiff-nya dua Dan ini cover port ya Jadi kalo misalkan kita bawa kemana-mana Biar gak rusak Kita cabut aja cardiff-nya Dan Pasangin cover-nya Dan disini ada keterangan Disini ada led-nya Jadi kalo misalkan di firing Ini keliatan nyalah lampu Dan ini ada kapasitas baterai Ini kita gak liat Nanti liat aja ya Nah disini juga Diterangin guys Bentar Fokusin ya Nah Jadi disini juga Ada led indikatornya guys Jadi kalian tenang aja Kalo misalkan warnanya putih Itu 100% power ya Jadi Full lah ya Nah kalo misalkan Biru Biru tuh 70% guys 70% Kalo merah Warnanya itu udah abis ya Abis baterai 30% Power Nah nanti kita liat Juga ya Berapa lama sih Ngecharge-nya guys Tapi disini udah ditulisin Jadi kalo misalkan Kalian pengen aman Kalian cukup Ngepuff-nya tuh Cuman 8 detik aja Guys Jadi dia tuh nanti Nyala lampunya Per 10 times ya Jadi Kedipnya 10 kali Itu paling aman Jadi jangan terus Sedot Nanti kalian meledak Mulut ya Gak ada Gak akan ada yang meledak Tapi mungkin Cepet rusak Kartetnya Oke disini Over this set Ini tuh Kalian ngecharge-nya juga Pake yang 3,3V Terus nanti Creator light-nya Dan kalo misalkan Udah full Nanti kalian Gak usah cabut aja Dia otomatik Turn off Jadi aman banget Kalo kalian Misalkan ditinggalin Tidur Kalian Yaudah lah Kita ngecharge Terus tidur Nanti dia mati sendiri Guys Kalo udah penuh Oke disini Udah Ini udah Devicenya Gepanas ya Kalo lagi jalan Oke disini Ada tulisan juga Peringatan Jangan sampe Kena anak kecil ya Jangan dipake Anak kecil Dan ya Untuk 12 tahun Eh 21 tahun ke atas Oke Gak usah dibahas lagi Ini kita langsung aja Ke barangnya Wow Guys Oke kita liat aja Ini Kok apa ini Oh ini Kartetnya guys Jadi ini kayaknya Bisa diisi ulang Nanti gue Kasih tau kalian Isi ulangnya Kayak gimana Kita langsung aja Kita ke barangnya Nah Wow guys Ini Apa ya Lemes banget loh Dibilang plastik Kayak plastik Tapi ini disebutnya Keramik heating Jadi Lebih ke Kayaknya bahan keramik Lumayan guys Di rumah gue Ada keramik kosong Ini bisa ditempel ya Jadi Lantai gue Nempel Pake ini ya Oke disini Di bawahnya Cuman ada Kayak gini aja Ya guys Biasalah ya Terus Disini tulisan Jigo Dan di bawahnya Jigo Ini depannya Ini bawahnya Nah disini ada Lubang charger Nah lubang charger Kalian bisa aja Pake charger Buat di handphone Juga bisa ya Soalnya ini Cukup buat yang 3,3 ohm Nah Gini doang Dan kalian adaptor Pake buat handphone Juga bisa guys Jadi tenang aja Kalau kalian misalkan Lagi pegit-pegian Kalian gak usah Bawa charger Lagi ya Tapi kalian bisa Pake charger Ini kayaknya Gak pasang ya Ini belum bener Tapi kalau kita Udah Streck Kebawahin Nah Belum guys Nah Ini udah bener guys Ini udah siap Di firing Tapi ini gue Belum ada liquidnya Jadi jangan di firing ya Nah Ini nyala Jadi kalau Kalau misalnya dicabut Dan dipasang Itu ada nyalanya Oke Kita langsung aja Cobain Pake yang ini guys Kita Nanti gue praktekin juga Gimana isinya Tapi kita Coba dulu Pake yang ini Rasa Lemon Nah ini Ini tuh Compatible sama Joule juga guys Jadi kalau misalkan punya Pot Joule Kalian bisa Pake ini juga guys Jadi tinggal Pasang aja Carditnya ya Dan ini juga ada Rasanya tuh Ada 5 rasa Rasanya Yang ini gue punya lemon Tapi ada yang lain tuh 4 lagi tuh Rasa mint Tobacco Mango Sama blueberry guys Wow Kayaknya enak ya Kita coba aja guys Ini kayak Bukannya kayak gini aja Ini kayak obat ya Dan disini ada Penahannya cover ya Cover Jadi kalau kalian misalkan Pegi-pegian Kalian tinggal pasang aja gini Dan Oke Beres aja Nah ini rasanya lemon guys Jadi warnanya kuning Jadi kalau misalkan Mau rasa apa Nanti mungkin sesuai dengan warna Ya Oke Kita langsung aja pake Dan disini Mirip banget loh Ini sama banget loh guys Ini sama banget ya Percis banget Dan ini kan Belum gue pasang ya Yang ini udah kepasang Jadi aman Kita coba aja Pasangin Dan disini kayaknya Gulak-balik Gulak-balik bisa guys Ini air flow-nya Ini juga air flow-nya Tapi disini Dipotnya gak ada air flow Jadi kita bisa aja pasang ya Langsung aja pasang Setrek Nah Oke Gitu doang guys Simple banget ya Simple banget Tapi nanti gue kasih lihat Gimana sih Ngebohnya kayak gimana Bakal bagus Atau enggak Enak Atau enggaknya Nanti gue bakal Kasih tau kalian ya Sekarang gue Langsung aja Ngebahas Gimana sih Caranya ngisi ini bang Nah Nanti gue pake Pake liquidnya ini guys Saltnik ini ya Ini mereknya Boss Gen Boss guys Jadi gue sih Sangat rekomendasi banget Kalo kalian Belinya merek Gen Boss Soalnya kenapa Harganya udah murah Rasanya tuh Jahut banget guys Dan disini Nikotinnya tuh Cuman 25MG Ya 25 Kalo enggak salah ya Ntar gue liat dulu yang ini Oh iya guys Tuh 25MG Tapi nanti gue bahas ini ya Sekarang gue cuman Ngasih tau doang Cara Gimana Cara Pasang Liquid Ke cartridge yang ini Oke Nah caranya tuh Kalian cabut aja gini Dan Terus Disini ada karetnya Nah disini ada karetnya Kalian tinggal cabut aja Mudah banget ya Nah cabut aja Oke Nah nanti pengisiannya tuh Disini guys Lubang sini atau lubang sini Boleh Tapi jangan disini ya Ingat Jangan disini Ini lubang si udaranya guys Jadi Kalo mau kalian isinya disini Dan disini ada batasnya Kalian jangan terlalu penuh Soalnya kalo terlalu penuh Kalian bisa tumpah-tumpah guys Jadi disini ada batasnya 0,7 mili ya Oke Nah Tinggal aja kita isi Seperti ini Tinggal aja isi Kayak gini guys Kita isi Pelan-pelan saja Ya Nah guys Kita udah isi ya Kita udah isi Tinggal pasang aja ini Nah Pasangin lagi Jadi hati-hati ya Kalian Kalo ininya kelupaan Nanti kalian bisa tumpah-tumpah guys Nah Seperti ini guys Nah Seperti ini Jadi nanti kalian Pas mau masuk Tutup tuh Kalian Tendet aja guys Jadi disini tuh Nanti ke kunci Nah nanti ke kunci Jadi kalo misalkan Mau isi ulang lagi Kalian tinggal buka aja Kesini guys Tapi hati-hati ya Kalo ini udah penuh gini Jangan dibuka guys Nanti tumpah Ya Oke Kalian paham gak sih Kalo kalian gak paham Kalian boleh aja komen di bawah Caranya nanti Atau kalian ulang lagi ya videonya Jadi Hanya simpel aja Ini gue kasih contoh Yang masih kosong lagi ya Nah Jadi Caranya tuh Kita ulang lagi Caranya Kita buka Ininya dulu Pertama Kita buka Kedua Kita isi Di lubang ini Atau lubang ini Dan jangan di tengah Ketiga Kita langsung tutup lagi Sesuai dengan Prosedernya Ya Prosedernya Apaan lagi Jadi Ini harus rapet guys Harus rapet banget Harus rapet banget Dan keempat Kita langsung aja Nah Langsung aja Kita pencet ke bawah guys Kayak gini ya Siap Nah Gini aman banget ya Oke Nice Nanti ini gue susah ya Bukanya ya Enggak Enggak sih guys Enggak susah Cuman kalian butuh Tenaga aja Oke Kita langsung aja Cobain yang rasa lemon Dan rasa si Dari liquid Si Genboss ini Tapi gue gak akan Ngasih tau Rasanya kayak gimana Yang pasti Nanti gue bakal Bikin lagi Video Buat review Si Genboss ini Oke guys Kita langsung aja Naik ke atas Up 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 Nah guys Kita coba aja Ya gimana sih Rasanya Rasanya tuh Lebih nendang Yang mana sih Kayak Ya Kalau gue liat sih Ini Apa ya Simple gini Nah mungkin Gak ada rasanya Ya Mungkin ya Kita coba aja Pertama kita coba dulu Pakai yang Dari sini Dan nanti kita coba Yang di liquid Tapi yang di liquid Gue akan Keep silent aja Enggak akan ngomong Rasanya gimana Jadi kalian Tungguin aja Video berikutnya Video berikutnya Gue bakal Bahas liquid ini Guys Oke Kita coba aja Yang lemon Ini yang lemon Ada pasangnya Tadi kokor Ya Oke Caranya kayak gini Aja guys Kalian lihat aja Ini kartornya Di sini Dan kalian tinggal Teken aja Mudah banget Satu Dua Nah Gitu saja Kita coba ya Wangi lemon Ya iya Kalau saya lemon Oke Langsung aja Sedot guys Kalian lihat aja Ya Jadi ini tuh Apa ya TH nya ada Si dingin Jadi ini lemonnya Min guys Min nya tuh Gak terlalu Gak terlalu Nendang ya Tapi Dingin Soft gitu Kalau gue Isap tuh Inhale nya Ada rasa lemonnya Dan exhale nya tuh Dingin guys Ya Nanti kalau kalian Pengen penasaran Pengen Coba Kalian coba aja Merak ini ya guys Ini rasanya lemon Tapi sih Gue recommend banget Kalau kalian Misalkan Pengen Lebih awet Gak terlalu mahal Kalian beli aja Liquidnya Coba Balikin ya Apakah salah Atau enggak Kita coba balikin Kita coba lagi Satu Dua Tiga Nah Mudah banget Dan nyabuknya juga Mudah banget guys Jadi kalian hati-hati Disini ada Indikatornya Kalian Kelihatan ya Di dalam ini tuh Ada indikatornya Nah Kalian hati-hati Jangan sampai patah Ya guys Dan ini Bawahnya Ini Oke Oke Pasang aja Satu tangan Juga bisa Oke Kita coba lagi Isap guys Sama aja sih guys Bulat balik Jadi Kalian tenang aja Kalau misalkan Ketuker ya Asapnya lumayan Besar guys Nih Kalian lihat ya Gue kasih lihat lagi Disini ada Nyala Nah ini Baterainya full Tadi gue udah Charge Sekitar Berapa menit ya Kurang dari setengah jam Guys Nge-charge nya ya Jadi kalian tenang aja Kalau misalkan Lagi sibuk Apa Kalian bisa nunggu Setengah jam Ini udah full ya Oke Kita coba Yang ini ya Yang Cardlet yang Dapet dari sini ya Kita coba Caranya Satu Dua Tiga Nah Langsung aja Kita sedot Tapi gue gak akan Kasih tau kalian ya Rasanya kayak gimana Jadi nanti Gue bakal bahas Di video berikutnya Oke Harganya tuh Kalian pasti kaget banget Harganya tuh Satu pot ini Harganya Seratus Tiga Sembilan Sembilan Ratus Jadi sekitar Seratus Empat puluh ribu Kurang Seratus Perah Guys Nih Nih guys Ini pot murah banget Dan Enak Banget ya Dan praktis Lucu lagi guys Kecil gini ya Dan gue jelasin juga Ini harganya tuh Tadi Kalau kalian gak nyimak Ini harganya tuh Rp18.000 Satu Ini ya Satu kartinya Rp18.000 Oh iya guys Gue sampe lupa ya Disini tuh Kalian kalau mau beli ini Di Meto 899 Di Tokopedia Nanti gue kasih linknya Di deskripsi Nah disitu ada promo guys Promonya tuh Kalau kalian belum pernah Belanja di Si Meto 899 itu Kalian bakal dapet Cashback 50% Dapet Rp30.000 Paling maksimal Rp30.000 Jadi kalian Misalkan belinya Dua ya Kalian bisa Lebih murah Sekian ya guys Gue unboxing Cigo J ini Dan Quote ini Dan nanti Liquid Gen Boss Ini gue bakal Next Di video berikutnya Oke Kalian tunggu aja Kalau yang belum subscribe Kalian subscribe aja Oke Kita coba lagi guys Bye bye Thanks watching Bye bye Ingat ya Ini 18 ton katas Jangan Sampai kalian Yang di bawah itu Bye Okay Bye Bye